Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahualhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini bersama saya Rifkin Zaidah Di kesempatan kali ini kita akan belajar tawasul juga akan tetapi ini adalah latin cara membaca. Jadi kemarin kita sudah belajar tawasul yang Arab ya yang ada di video yang ini. Tawasul itu adalah mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT Kalau dalam Al-Quran disebutkan dengan kata wasilah. Wasilah sama tawasul itu artinya sama Di dalam Al-Quran, di surah Al-Ma'idah di dalam ayat 35 disana ada kata wab tawu ilaihi wasilah. Carilah oleh kalian jalan untuk mendekatkan diri kepadanya yaitu kepada Allah SWT Lalu ada dalam surah Al-Isra juga disana Mereka itu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya disini nyata berarti ya jadi wasilah itu boleh jangan diantikan wasilah atau tawasul itu meminta kepada orang-orang yang kita sebutkan disini akan tetapi kita menyebutkan ini kekasih-kekasih Allah ini sebelum berdoa sebelum bertahlil sebelum memohon kepada Allah itu artinya punya harapan besar kepada Allah bahwa dengan menyebutkan kekasih-kekasihnya ini maka doa kita diterima dan diijabah oleh Allah SWT seperti itu ya jadi bukan yang dikatakan oleh mereka kok ngirim fatihah kepada baginda Rasulullah memang dirimu siapa justru kita ini bukan siapa-siapa maka kita berdoa kita menyebutkan dulu kekasih-kekasih Allah jadi tawasul itu adalah sekedar memudahkan terkabulnya permintaan kita nah ini kemarin persis ya ada lima macam tawasul disini ada kesalahan kurang H ini huruf jadi Mustafa dan disini akan saya sampaikan dulu singkat saja ya karena kemarin sudah ada saya terangkan di video yang Arab kemarin jadi yang pertama ini adalah khusus kepada baginda tawasul kepada baginda Nabi kita disini ada tulisannya Nabi artinya Nabi juga ya Nabi kita Muhammad s.a.w. kepada keluarga beliau ke istri beliau ke anak beliau ke duriat beliau ahli baik beliau ya nomor satu lalu nomor dua disini adalah tawasul kepada para sahabat Rasulullah s.a.w. yang nomor tiga disini adalah untuk para Nabi dan para Rasul kepada para syuhada para soleh para tabi'in para pengarang kitab para ahli fikir ahli hadis ahli tafsir kepada para malaikat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan ini adalah tawasul yang nomor tiga lalu yang nomor empat ini adalah kepada wali-wali Allah wali laki-laki dan wali perempuan dari ujung timur sampai ujung barat dan juga disini awliya tis'ah yaitu wali yang sembilan atau kita kenal dengan wali somo ini nomor lima di atas ini umum dulu kepada kaum muslimin dan muslimat di bawahnya kepada para leluhur kita kepada bapak ibu kita kepada kakek nenek kita paman bibi lalu disini ruhi ini nah kita sebutkan nama yang kita tahlili tersebut disini seperti biasa kalau misalnya laki-laki yang kasih bin orang tuanya kita mulai ya dan mari kita baca ya sekarang seperti biasa kita awali dengan ta'awud dan basmala a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته القرام شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى حضرة ساداتنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والشالحين والشحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجميع الأولياء تسعة قد دس الله سرهم شيء لله لهم الفاتحة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخوالنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع زوجنا وزوجتنا وأولادنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وإخواننا خصوصا خصوصا روح غفر الله ذنوبهم وسطر الله عيوبهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد Alhamdulillahirrabbilalamin Bagi saudaraku yang menginginkan foto lembaran kertas ini Di sini juga ada dua lembar ya Satu lembar dan di dua sini Insyaallah ada linknya di deskripsi Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih atas segala dukungan Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh